Anda kembali bersama kami dalam IDX Persesion Closing. Kita ke informasi macanegara. Amazon menggelontorkan bonus liburan 7 triliun rupiah untuk bonus akhir tahun para pekerja di Amerika Serikat. Amazon.com Inc. mengatakan pihaknya akan menggelontorkan lebih dari 500 juta dolar Amerika atau setara dengan 7 triliun rupiah untuk bonus akhir tahun bagi para pekerja garis depannya di Amerika Serikat. Para pekerja tersebut harus bekerja lembur pada musim liburan di tengah pandemi COVID-19. Reuters memberitakan dalam sebuah postingan blog Amazon mengumumkan bahwa staff operasi penuh waktu di Amerika Serikat yang dipekerjakan oleh Amazon dari 1 Desember hingga 31 Desember akan menerima bonus sebesar 300 dolar Amerika. Sementara mereka yang bekerja paruh waktu akan mendapatkan bonus 150 dolar Amerika. Beberapa pelaku retail termasuk Walmart Inc. dan Home Depot Inc. telah menghabiskan juta dolar untuk bonus karyawan sebagai kompensasi kepada staff yang melayani lonjakan belanja online selama pandemi. Dalam putaran bonus sebelumnya di bulan Juni, Amazon menghabiskan dana 500 juta dolar Amerika dalam pembayaran satu kali bonus kepada karyawan dan mitra lini depan. Peritel online terbesar di dunia ini telah menghadapi pengawasan ketat dari anggota parlemen dan Serikat Pekerja Amerika Serikat mengenai apakah perusahaan tersebut sudah mengambil kebijakan yang cukup untuk melindungi staff dari virus corona. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel.